Kita langsung saja akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, kita masuk di sini ke pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira nih, Kak, kendala dan tantangan membangun komunitas yang melek digital itu apa aja sih dan bagaimana solusinya? Kebanyakan sih dimulai dari mindset, Mbak. Pertanya dari mindset dulu. Dari mindset dulu. Jadi, teman-teman, dengan adanya digitalisasi, saya ngajak nih buat teman-teman semuanya, yuk buka dong mindset-nya. Bahwa digital itu bukan hanya untuk mereka yang perusahaan besar, bahwa buat teman-teman yang sekarang baru mulai bisnis, buat teman-teman yang masih merasa, aduh, bisnis saya masih kecil skalanya nih. Enggak kok, itu dengan digitalisasi justru akan mempermudah, akan menaikkan kapasitas, dan juga tadi scale-up-nya akan lebih gampang. Oke, siap. Terima kasih, Kak Prima, tadi terpenjelasannya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Kairun atau Kak Kasman. Boleh, boleh, boleh. Intinya sih, di salah satu sisi mindset, kemudian itu kan pasti mempengaruhi ya kultur juga ya. Saya rasa pasti banyak kebenturnya itu di kultur. Mungkin tambahan aja, kalau kami sih kemarin juga sempat waktu ada program yang dibuat Google itu yang enggak pura digital mungkin Mas Prima familiar mungkin dengan enggak pura digital. Ya emang sih kita lihat untuk ngedukasi kayak UKM, ini ada dua tempat nih yang kita lihat ternyata kayak problem itu sih emang ada kayak, ya sulit tapi mau tidak mau karena kita enggak bisa, kayak mereka enggak bisa ngedemonstrasi bahwa secara lama aja deh ini udah nyaman, kita udah bisa cuan dengan cara-cara seperti itu, tapi ya enggak bisa karena zaman orang-orang yang akan datang tuh orang-orang yang kayak saya, yang kayak enggak tahu lagi cara-cara dahulu, kayak yang dulu-dulu tuh yang kebanyakan kayak UKM memang banyak yang masih dari kayak orang-orang tua kita yang kayak masih kategori baby boomers gitu ya, usia berapa puluh tahun gitu ya. Nah itu kayak ya memang komunikasi sih Mbak Sheila kita lihatnya, jadi memang kayak ya keren lah di sini yang harus ambil peran juga untuk ngedukasi mereka, nyampein bahwa ada tools, ada problem, dan ada solusi seperti ini. Jadi menghubungkan semua sih. Menyambung dari jawaban dari Pak Kasman, ini juga memang ada pertanyaan juga dari Kak Dwi Syaharyar Kisan, boleh didemokan Kak aplikasi untuk DigiDesk-nya, ini menarik banget membantu perangkat desa bisa melakukan digitalisasi katanya. Jadi kita tuh punya platform emang untuk si pemerintah desa, kenapa kita mendigitalisasi desa itu mulai dari pemerintah, karena kalau dari riset kami yang kami lakuin daerah timur ini emang kayak masalah dasar di desa itu contoh kayak administrasi itu sampai di pusat kadang nggak sinkron ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena yang memverifikasi dan memvalidasinya nggak ada misalkan di desa, atau kayak mereka ngolah data itu pakai apa sih? Nah kita bikinin platform. Nah sekarang kita ada beberapa fitur di platform yang untuk DigiDesk ini, yang untuk pengolah administrasi, pelayanannya, berpajakan sama Manajamin Bansos. Kita kasih website profil desa juga yang bisa nge-listing produk-produk unggulan yang ada di desa, karena misi kami sih sederhana. Saat ini di desa saya yang 14 jam dari kota Makassar tuh, orang sudah bisa mulai belanja sepatu, baju sekolah untuk anaknya tuh yang murah. Katanya murah banget kalau lewat online itu bisa dari desa ternyata. Ini isi dari sistem kami. Jadi tampilan si pemerintah desa tuh ngelola administrasinya tuh kayak gini, jadi rapi, enak. Jadi ketika dibutuhin data-data tertentu, bisa lebih cepat. Kemudian kita punya juga untuk pelayanan, ini sistem pelayanan DigiDesk. Jadi setelah data administrasi tadi itu baik, jadi akan berdampak baik ke pelayanan untuk warga. Jadi kita buatin sistem yang sudah ada format pelayanan yang ada di dalam kurang lebih 50 format. Mungkin seperti itu Mbak Shailah, makasih. Ya, itu sekilas demonya ya, tadi semoga sudah menjawab. Keren, keren, keren. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Frirman Samuel. Dari Mojokerto ya, izin bertanya. Bagaimana membangun brand produk kita yang masih tergolong baru untuk mendapatkan positioning di hati masyarakat, baik kota maupun desa, supaya bisa bersaing dengan produk yang sudah lama diperjual belikan di masyarakat? Menurut saya sih, kalau branding itu kan esensinya ini ya, ketika orang itu bertemu dengan kita atau bertemu dengan barang kita, kesan apa yang ingin kita timbulkan gitu. Yang saya rasa yang utama adalah yang pasti tentukan segmentasinya. Segmentasinya, jangan sampai segmentasinya itu adalah seluruh rakyat Indonesia misalnya gitu ya. Harus cukup spesifik. Yang utama adalah tentukan segmen, kemudian buat persona gitu. Bisa jadi buat persona dulu misalnya gitu kan. Kira-kira apa nih, ya kemudian yang harus dilakukan adalah ya dicoba. Dicoba, minta feedback, dan sebagainya, sampai itu ternyata form sesuai dengan kesan yang ingin kita sampaikan ke mereka. Ya, oke. Terima kasih ya, Kak Khairun. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima? Sediktaman aja. Kalau saya biasanya sih paling enak tuh mengatalogikan dengan, ini resep dari guru saya nih, analogikan kalau misalkan kita mau jualan itu, kita tadi pertama tuh harus tahu dulu siapa customer kita, buyer kita itu siapa sih ini, kesukaan mereka apa. Nah, nanti ketika kita sudah tahu, nah kita bisa menentukan channel apa yang nanti akan cocok. Paling sederhana tuh biasanya dianalogikan dengan sarang semut nih, Mbak. Jadi, kita harus cari tahu dulu di mana semut itu sarangnya nih. Apakah, kalau misalkan kita udah tahu sarang semutnya di mana, kita tinggal tentukan promosi kita, promosi apa yang bisa menyisir sarang semut itu. Siap, terima kasih Kak Prima. Oke, teman-teman. Semoga sudah terjawab ya. Kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafi Mardiana. Bagaimana membangun komunitas ataupun mitra digital, sedangkan skill-nya berbeda? Kalau mesti mengajari mereka, apa nggak ganggu bisnis kita? Tentu yang pertama, kalau dari saya sih, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita ajak kerjasama, kemudian etika bisnisnya, dia seperti apa. Kayaknya nih, dari beberapa kerjasama yang saya lakukan, baik itu dengan vendor, ataupun misalkan dengan rekan kerja yang dari sisi skill, mungkin, oh kayaknya kita skill-nya sama nih. Nah, yang pertama, kita harus sama-sama sepakat. Etika kerja nanti kita seperti apa? Etika kerjasama. Itu misalkan bisa secara lisan disampaikan, tapi bagusnya tetap itu dilakukan, ada SPK-nya lah, ada surat perjanjian kerjasamanya. Enaknya sih ya, kita kerjasama dengan orang yang, kita udah kenal banget lah, secara etika dia pasti bagus gitu. Secara etitudenya, nggak mungkin lah dia nyali pita dari belakang, misalkan ada customer, dia makan sendiri, nggak bagi-bagi gitu. Ya, semoga tuh sudah terjawab ya di sini, karena kita masuk lagi nih, pertanyaan masih banyak ya. Jadi, saya masuk ke pertanyaan dari Kak Emil, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tidak down, kalau misalnya usaha ataupun dagangan kita belum dilirik sama konsumen, cara mencari supplier yang amanah supaya kita nggak takut untuk dropshipper? Untuk dropship ini emang menarik banget, karena tadi ya kita minimersiko, minimodal, tapi yang penting dilakukan pertama oleh teman-teman dropshipper adalah, teman-teman harus tahu dulu siapa suppliernya, bagaimana cara kerjanya dia, kemudian kita harus tahu dulu produknya, harus kenal dulu produknya. Jangan sampai kita asal dropship, eh ternyata produknya, aduh kurang bagus gitu. Kemudian kita kontak dulu, bilang bahwa kita mau ikut kerjasama, terus seperti apa nanti mekanismenya, karena beda-beda, setiap supplier tuh beda-beda nanti ketentuannya. Sudah terjawab ya, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan yaitu, bagaimana meningkatkan engagement dari platform kita, yang kita gunakan untuk memasarkan produk, agar viewer konsumen meningkat, dan tertarik untuk report order, dan dalam modal yang terbatas, bagaimana bisa membangun branding produk, yang diminati oleh masyarakat luas, dan agar income-nya lebih besar dari modal, dan usaha tidak terancam tutup, karena pada masa pandemi ini kan, turunnya minat konsumen itu, untuk mengorder barang kita kan, karena mungkin mereka juga, penghasilan mereka juga, tidak memungkinkan untuk membeli produk kita terus, Kak. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya, cara meningkatkan engagement ke platform, itu yang pertama tadi, benar tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Prima ya, jadi ketika kita udah menargetkan nih, kira-kira siapa ya konsumen kita kan ya, kemudian kita tahu dia itu kumpulnya di mana, kalau misalnya kita ternyata jualannya, jualan segmennya bapak-bapak, misalnya kan, atau emak-emak gitu, kalau di TikTok kayaknya gak susah nyarinya kan gitu ya, mungkin di Facebook misalnya gitu. Yang kedua, ya temukan gaya soft marketingnya gitu, soft marketing itu ya, yang kita lakukan itu kita gak kerasa jualan, tapi sebenarnya itu lagi jualan gitu ya, itu tekniknya ada banyak lah, itu ada copywriting lah, ada kalau misalnya saya menggunakan training ini, sebenarnya untuk soft marketing juga kan kayak gitu. Oke, thank you Kak Kairun, tadi semoga sudah terjawab ya, mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima atau Kak Kasman? Kalau saya biasanya mainnya di feedback gitu, jadi pertama tuh kita harus mainin feedback, supaya apa yang kita berikan, mereka jawab, kita nanya, mereka jawab, itu udah engagement. Nah jangan sampai nanti kita posting, 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 eh ternyata gak, minim interaksi, eh ternyata kok minim orang yang komen gitu, nah untuk meningkatin komen itu, berikan banyak pertanyaan dalam setiap konten yang kita buat, itu jangan hanya konten yang kita ngasih tahu, tapi konten itu harus diakhiri dengan pertanyaan, atau bahkan call to action nanti di akhirnya. Kemudian yang kedua selanjutnya, adalah perbanyak juga konten sharing. Nah ini kalau kata Kang Dewa ya, ini sahabat saya ya, Kang Dewa Eka Prayoga tuh, sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Yang ketiga, berikan nilai tambah teman-teman. Cari nilai tambah apa yang bisa kita berikan untuk calon customer kita. Kalau misalkan teman-teman jualannya dari kuliner, Mbak Seftiani misalkan jualannya kuliner, ini yang saya lakukan juga sekarang, jangan cuma jualannya aja, tapi kita berikan nilai tambah. Carilah artikel tentang resep masakan Indonesia, misalkan buat artikelnya, bikin ibu kemudian berikan. Itu kan bikin, oh dengan saya follow kontennya Mbak Seftiani, saya dapat ada resep masakan Indonesia, atau cara mengawetkan makanan, misalkan atau yang berhubungan dengan dunia kuliner. Oke, terima kasih Kak Prima. Kita masuk ini ke pertanyaan terakhir, yang akan nanti menutup sesi panel discussion kita. Ini dari Kak Nur Amza, Asmah ya, sorry. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, kiat apa yang kita lakukan, selain kenalkan produk di digital media sosial, namun jaringan masih kurang membaik, termasuk di kami jaringan sering muncul maksis, karena perbatasan Malaysia ini dari Kareman Tan Utara, jadi Kak Nur ini ya. Lalu yang kedua, untuk digital apapun, seringkali tiap pendaftaran selalu menggunakan NIC KTP. Apakah itu aman? Terkadang hal begini, belum berani untuk membuka aplikasi digital lain, untuk penjualan produk. Lalu yang ketiga, mohon pencerahannya, Kak, menjual di marketplace produk kita, apa yang baik, apa yang baik gitu ya marketplace-nya, apakah mencantumkan harga atau tidak? Karena banyak juga yang melihat itu terkadang nggak puas, karena ada harga dibilang mahal. Ketika nggak dipasang, justru dibilang nggak niat jualan. Waduh, seperti apa gitu ya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Asman dulu nih, Kak. Iya, kalau yang pertama itu, yang terkait memang problem jaringan, tapi kalau saran dari kami, di kita tuh kayak bergeser dulu di tempat yang ada jaringan, nyelesaikan yang, kan kalau contoh kayak produk di sosmed misal, atau di marketplace, atau apalah istilahnya, ke tempat yang ada jaringannya aja dulu, diapot aja semua konten-konten yang memang kayak, apa sih service kita, apa sih jualan kita, diposting aja, setelah itu baru balik. Nanti kan yang dicantumin itu kan nanti nomor handphone, atau apa yang bisa dihubungin tanpa ada akses internet lagi, tapi intinya dari pertanyaan pertama itu, sebenarnya bagaimana melisting aja dulu, biar dilihat sama orang. Apa pencantuman harga? Kalau ini tergantung sih, kita menjualnya di mana? Di sosmed kah? Atau di marketplace kah? Atau di Google My Business kah? Produk ini. Kalau misalkan di media kayak di social media, atau di GMB itu sebaiknya sih jangan dulu. Oke, thank you Kak Kasman. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Kairan dan Kak Prima? Jadi terkait jaringan ya, terkait jaringan emang itu teknis banget ya. Cuman kalau dari saya sih, kita bisa mulai dari yang, dari sekalian hasil aja dulu. Ini misalkan, teman-teman bisa bikin grup jual-beli dulu. Ini grup jual-beli di, apa namanya, di WhatsApp misalkan. Nah ini grup jual-beli untuk di desa apa, misalkan atau grup jual-beli kota apa. Itu jadi dibuat lokalis dulu, dilokalisasi dulu. Kemudian yang kedua, tadi digital apa pun sekarang menggunakan KTP, apakah aman? Aman atau aman sebenarnya relatif sih. Cuman daripada misalkan kita, apa, mikirin aman nggak aman, terus jadinya nggak jualan, cari dulu lah platform lain yang kira-kira nggak harus gitu, yang harus pendaftaran pihak KTP. Kemudian yang terakhir, untuk harga jual, tujuh tadi, Bang Kasman ini dijelaskan, tergantung dari platform apa yang kita gunakan. Kalau teman-teman mau main di perang harga, mau ngasih harga yang sekomotitif mungkin, silahkan main di situ. Tapi kalau teman-teman pengen punya harga yang lebih enak untuk dimainkan, saran saya jangan main dengan marketplace. Mainlah di Facebook, mainlah di Instagram, atau mainlah di sesuatu yang. Di situ kita nggak harus perang harga dengan yang lain, dan harga kita bisa kita kandungkan dengan enak gitu. Bahkan kalau di Facebook, di yang lain, saya jarang nyantungin harga gitu. Supaya apa? Supaya orang tuh nanya dulu penasaran. Yang kita tonjolkan, itu cukup nanti kita lihat apa selling point dari produk kita. Itulah tadi ya tips-tips dari Kak Prima. Kita lanjutin dari Kak Kairun, Kak. Yang poin dua ini juga cukup jadi isu sebenarnya tadi. Jadi saran saya sih yang pertama, kalau kita mau ngasih nomor NIC, KTP, itu pastikan platformnya itu ada tercantum OJK misalnya. Jadi udah di-approve OJK, kemudian karena OJK itu selain dari sisi kelancaran keuangannya di cek, tapi standar keamanannya juga ada di cek. Kemudian kalau misalnya web itu bisa di cek menggunakan domain-domain yang legal, itu .co.id misalnya, .or.id yang kayak gitu itu juga cukup oke, aman. Sudah Kak Kairun ya penjelasannya itu luar biasa ya. Jadi pastinya jangan worry too much ya. Pastikan jangan membuat semua kewarian itu untuk kita tidak bergerak tadi, tidak melangkah ya. Oke, itu tadi teman-teman ya. Bagaimana pertanyaan terakhir yang menutup sesi panel discussion kita siang hari ini. Ini teman-teman, akhir kata saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis kita siang hari ini. Ada Kak Prima, Kak Kairun, Kak Kasman, luar biasa sekali telah membagikan sharing knowledge dengan kita semua ya. Dan memotivasi teman-teman pastinya. Terima kasih juga kepada many of partner friends hari ini. Ada event mahasiswa Indonesia, webinar lomba, dan dari event ya. Sponsor kami juga, thank you. Kepada Spirit Psychology Center yang telah men-support acara pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang luar biasa sudah hadir mengikuti Teh Minar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Kita berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat di Teh Minar hari ini. So, sampai jumpa di Teh Minar Keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di at Keren Indonesia, serta Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. So, stay safe, thank you, see you, and bye-bye semuanya. Terima kasih telah menonton!